Hai, ini hari kedua di Turkey. Hari ini kita mau ke Hagia Sophia Museum, terus mau jalan-jalan cari tempat-tempat yang seru di dekat situ. Hari ini ujat, beringit, jadi kayaknya bakal lebih dingin hari ini dari kemarin. Kita udah sampai di dalamnya Hagia Sophia. Ini bagus banget di sini, tapi sayang lagi renovasi. Tuh. Ah, ini lucu banget. Ini gimana? Ini lucu banget, ini tempat pe. Kamera, kamera. Tengah, ngeri ke belakang. Tengah, ngeri ke belakang. Oh, oke. Nggak dianggerti, bepa. Diangkat dua jari penonton semuanya kudu jambang. Hai, yang apa kuliah itu? Segera dapatkan kaset dan CD-nya di mana-mana. Mulai gila, mulai gila. Modelnya ada di sini. Fotografernya ada di sini. Tengah, ngeri ke belakang. Tengah, ngeri ke belakang. Tengah, ngeri ke belakang, ngeri ke belakang. Tengah, say. Manjat. Tengah, ngeri ke belakang. Halo. Wow, zoom banget. Kenapa nih? Hai, kita udah selesai dari Haikya Sofia. Banyak banget spot-foto di sana, sampe pusing. Beli apa, Beb? Ya, seneng banget kita menemukan tempat yang bagus banget. Tadi di deket-deket sini juga, di Sultan Ahmed. Kayak rooftop gitu, terus motion-nya kelihatan. Apa ini kain? Oh, my God. Wah, bahaya banget. Ya, sedih aku. Oh, sukses. Burung nakal ya. Tuh, Hagia Sofia-nya sebelah sana. Blue Mosque. Assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di dalam Blue Mosque. Masjidnya bagus banget. Parah. Terus, sekarang kita lagi duduk di sini nungguin Enzi, karena dia lagi sholat. Uri nggak bisa sholat, karena dia lagi dapet. Tadi nggak bisa videoin dari luarnya, karena hujan di luar, jadi kameranya aku masukin tas. Suka banget sama lampu-lampunya deh. Bagus. ini udah hari ketiga di Stadpool. Kita lagi mau ke tempat, katanya bagus banget, namanya Heels apa gitu, lupa Jadi tadi tuh kita tuh lagi nyebrangin ini nih Bridge yang menggabungkan antara Eropa side sama si Asia side-nya dari Turki Tapi emang katanya beda banget gitu sih, di bagian Eropa sama di bagian Asia tuh bentuk-bentuk bangunannya beda Kemarin aku mau ngelanjutin lagi Ardha capek banget, jadi udah mager ngomorin kamera Cuman kemarin akhirnya juga kayak abis dari bapak-bapak di Blue Moss itu Kita cuma makan aja si malemnya, makan Terus si Mas Adin sama Mas Adin dari Shisha Terus akhirnya nemu tempat Shisha yang kalahnya enak, namanya Luluhuka Nah terus kemarin aku juga belum sempet cerita, kalo si Haja Sofia itu adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Istanbul Dimana itu tadinya tuh adalah gereja, terus akhirnya sempet dirubah jadi masjid Terus akhirnya dirubah jadi museum Makanya di dalemnya itu ada gambar Bunda Maria lagi gendong baby Jesus Abis itu di samping-sampingnya ada kaligrafi, tulisan Allah sama Nur Muhammad, sama cucu-cucunya Muhammad Selamat juga ada, Hussein sama... ya kan? Hasan dan Hussein Misalnya di situ Kristen dan Islam bersatu, jadi kita ga boleh berperang Seperti kita bersatu, kita bersatu, bersatu kita teguh, bercaranya kita runtuh Hahaha Hai! Nama kamu? Enzi Mila Mila Furi Furi Mila Enzi Enzi Oi! Wah, ternyata dari sini kita bisa melihat Europe side-nya, Turkey dan Asia side-nya, Turkey Ini namanya apa sih? Apa yang namanya? Chamnajah Hills Chamnajah Hills Oke, namanya Chamnajah Hills So, this is the Asia side Chamnajah Hills Wow 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 Nah, kalau tadi bagian Asia-nya, sekarang kita mau lihat bagian Eropanya, Turkey Ini dia Jadi bagian Eropanya tuh yang sebelah situ Itu yang Euro Jadi, ini masih Asia Ini menurut Di deket sini ada cafe gitu, ada yang buat lunch, ada yang buat makan, tapi ada juga yang buat kayak... Cuman pastry dessert, sama minum-minum aja Kita lagi mau coba nih hot chocolate-nya di sini, soalnya kemarin waktu di sana hot chocolate-nya enak banget Sekarang lagi, enak ga, Beb? Belum ya? Bila aja sih Oh, kalau kemarin enak gua Coba ya, Egypt ya Biar aku coba Dulu Biasa, biasa aja Kayak kemarinnya Kemarin tuh kental banget Udah kan? Kemarin enak banget Oke, tempatnya lucu Hai! Sekarang kita lagi ada di salah satu mall yang ada di Istanbul Kalau misalnya ada satu lagi sih yang bagus juga yang benar-benar isinya barang-barang branded gitu Nama mallnya Zorlov Kenapa kita kesini? Kenapa mau lagi-mau lagi? Karena kita pengen banget cobain yang namanya Iskandar Kebab Dan di sini ada namanya HD Iskandar Katanya enak banget Yang ngomong kayak temenku yang orang Turki gitu sih Jadi dia bilang harus cobain ini katanya Jadi kita mau coba Sebel banget karena hari ini tuh hujan terus Bener-bener hujan sampai sekarang masih hujan Jadi kita bener-bener bingung banget dari tadi nyari tujuan mau kemana Kita bener-bener sendiri karena kayak besok tuh kita udah jalan ke Kapadokia Dan jalannya tuh sore Jadi hari ini sebenernya harusnya kita maksimalin waktu banget untuk jalan-jalan Tapi ga bisa harap hujan Yaudah deh, ada yang mau ngokok lagi Jadi kita udah dulu ya, tunggu sampai makanannya dateng Oke, makanannya udah dateng dan ternyata kursinya gede banget Tawa sekolah Surabu Tawa sekolah Surabu Tawa sekolah Surabu Coba gue cobain enak ga? Maksudnya tuh tunggu dulu Kenapa? Biar lebih ngeresek gitu Oh Maksudnya Aduh Enak Enak tapi udah biasanya bumbunya malah gimana-gimana Oke, let's try Ini apa ya, guys? Kok aneh ya, Beb? Enak Ternyata belum selesai Tadi yang ditolongin ini, Beb, Beb Jadi, di bawahnya tuh ada Tidak 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 Tidak, ini kayak lapisan pizza gitu kalo bisa di Turki bilangnya ini pida Tidak 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 Selamat makan Selamat makan Selamat makan Oke Jadi Si Dessert ini adalah Dessert Has Murky Katanya enak banget Kayak Harap dicoba nih Wow Ayo kita coba Ini manis-manis gitu Namanya Kunefe Tidak tau bacanya apa Bukan luasannya kunefe Yang paling besar ya guys Kita mau sharing aja Ini tuh Apa ya kayak Serabut-serabut Apa ya namanya Serabut-serabut gitu Kita mau nyobain Apa namanya Kunefe Kunefe beneran Apa sih ini kayak serat-serat serabut gitu Harusnya enak Ini Apa ya Apa ya namanya Nama gitu Nama gitu Kita coba ya Enak banget Katanya emang enak sih Kenal banget Enduh Dunia Lo gapaham sih Keberadaan yogurt itu buat apa Ini yogurt Coba bukan nih kayaknya Kayak cream aja Ini kayak whipped cream aja sih Terus ini sih serabutnya kelapa ya Apa sih Kayaknya Bihun ya Bihun dijadikan dessert gimana tuh geng Keba Ala-ala food blogger Jadi sekarang kita lagi nyobain Dizur di Turfi yang katanya lumayan terpek Oh di dalamnya ada lagi Salah di belakang itu Bukannya ada serabut-serabut gitu Apakah itu Apakah itu Apakah kita masih Tanya-tanya Mungkin deh serabut-serabut yang biasa Ibu-ibu cuci piring You know guys Cuci piring Ada bikinnya ada Serabut Dicampur dengan kayak ala-ala whipped cream Hmm 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 Dijudah itu harus Lomo Hmm Enak deh Makan dulu ya ระajat bien 짚 ya 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 ya